Oke, jadi ini PDT terbaru, PDT Omina, disini ada 6 warna, nah untuk kelekatannya, ada manual book-nya, lalu disini ada untuk spray-nya atau mist-nya, nah disini terdapat dua cadangan botol untuk mist-nya, nah ini cadangannya yang ini akan kita pakai nanti, ini diisi air, airnya bisa air mineral, air mawar atau enggak, serum pelembab juga boleh, lalu ada kabel adaptor. Nah, untuk cara pakainya, setelah ini kita isi air, lalu kita masukkan di puteran yang ada di bagian tengah si alatnya, di bagian dalam sini. Kalau sudah seperti ini, bagian alat kita balikin dulu. Nah, untuk puterannya ini langsung kita taruh di bagian tengah alat, setelah itu kita puter, jadi kita pakemin, kita puter, lalu kita bisa balikin lagi. Nah, kalau sudah di bagian belakang alat sini, itu ada colokan untuk kabel adaptor-nya, kita pasang dulu. Nah, kalau sudah nyala seperti ini, tinggal kita klik tombol on-off-nya, disini untuk atur waktu, untuk mau berapa menit. Paling tinggi itu, disini bisa sampai 60 menit, jadi 1 jam kira-kira. Tapi kita untuk tes, kita coba setting di 15 dulu aja. Nah, untuk warnanya itu ada warna merah. Nah, di warna merah ini, setiap tombol ini kita bisa atur terang redup cahayanya. Ada 4 level untuk terangin cahayanya atau redupin cahayanya. Lalu, disini ada warna biru, ada warna hijau, warna kuning, orange, sama ungu. Nah, disini di PDT ini kita juga bisa setting untuk spray-nya. Tinggal kita klik tanda spray yang di atas ini. Lalu, Nah, kalau sudah tadi kita klik spray-nya itu, nanti akan keluar mist-nya atau uap-nya di bagian bawah sini. Seperti ini. Ini sudah ada keluar uap-nya. Nah, untuk di spray-nya ini, setelah kita klik ini, ini ada 5 pengaturan level untuk spray-nya. Jadi, semakin tinggi levelnya itu, spray yang keluar itu akan semakin kencang. Ini level yang 5. Hasilnya seperti ini. Lebih banyak keluar serumnya, jadi lebih berasa. Untuk fungsi dari cahayanya, nanti akan kita tampilkan di deskripsi box di bawah ya. Terima kasih. Terima kasih.